Jadi list SD sudah ada, dan nanti kalau daftar itu sudah terpilihkan, bisa memilih SD-SD yang dekat dengan lokasi. Oke, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Edi ya, terkait dengan dosen pendamping. Untuk dosen pendamping yang akan mendampingi mahasiswanya sendiri, atau juga mendampingi mahasiswa dari kampus-kampus lainnya. Apakah kegiatan pendampingan kampus lainnya dapat diklaim sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa? Silahkan Pak Edi untuk bisa dijawab pertanyaan tersebut. Mohon nanti diklarifikasi Pak Wad Giren. Memang direncanakan setelah dosen mendaftar sebagai dosen pembimbing, mahasiswa dari programnya manapun, dari produknya manapun dapat memilih dosen yang bersangkutan untuk menjadi pembimbing. Tetapi dalam pergerakan kami tentu mahasiswa akan memilih dosen yang bersangkutan untuk menjadi pembimbing.